Assalamualaikum, di OATEC News edisi kali ini ada Redmi 10 yang nongol di sebuah marketplace padahal belum diresmikan. Sepertinya Xiaomi memang nggak niat bikin surprise di lini Redmi 10 ini. Karena sampai video ini dibuat, halaman di courts marketplace Singapura yang akan menjual Redmi 10 ini masih aktif. Dari nama Redmi 10, kastanya itu ada di bawah Redmi Note 10. Dan kalau melihat generasi sebelumnya, yang masuk Indonesia itu banyak banget. Kalau generasi sebelumnya kan ada Redmi 9, selain itu juga ada Redmi 9A, lalu Redmi 9C, dan Redmi 9T. Jadi ada kemungkinan besar Redmi 10 ini juga akan segera dijual di Indonesia. Harga yang sudah bisa terlihat di marketplace tersebut adalah 249 Singapura dolar. Atau sekitar 2,7 juta rupiah kalau dikonversikan langsung ya. Untuk varian 6.128, harusnya ini adalah varian yang tingginya. Kemungkinan kalau masuk Indonesia nanti ada varian lebih rendah yang tentunya lebih murah juga. Dari bentuk yang kayaknya bakal jadi DNA Redmi kedepannya, ini bingkai kameranya tuh kayak ada turunan dari Mi 11 Ultra yang mana sangat wajar. Karena itu adalah top of the line-nya Xiaomi saat ini. Kalau spesifikasi, nah ada pembaharuan nih dengan disematkannya SoC Helio G88. Ini adalah SoC 12nm baru dari Mediatek, yang merupakan versi upgrade dari Helio G85. Kalau melihat versi pendahulunya, yaitu Redmi 9, itu menggunakan SoC Helio G80. Masuk akal. Kalau di sektor kamera, ada sebuah kejutan. Dengan hadirnya kamera utama yang ukuran megapikselnya tuh gede banget, 50 megapiksel. Ini gede banget buat ukuran HP 2 jutaan. Sayangnya, ini ditemani dengan 3 kamera lainnya yang berukuran 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Jadi berasa gimmick. Padahal kalau 50 megapikselnya aja yang dia keep, atau maksimal 2, ditambah yang 8 megapikselnya, tanpa 2 megapiksel yang 2 kamera nggak jelas itu, padahal harusnya lebih keren gitu ya. Mungkin, berdasarkan risetnya mereka, mungkin ya di segmen low to middle ini, gengsi triple atau quad cam itu masih sangat menjual. Ya, pokoknya saya masih tetap menunggu brand mana yang berani membuang gimmick multi-camera ini. Di sini nggak kelihatan ada layar AMOLED, NFC, atau 5G ya di seri ini. Jadi, kejutan hanya ada di sektor kamera. Baiklah, demikian OATEC News edisi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya besok. Terima kasih dan wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax